Profil Mahat Al-Furqan Al-Islami, Desa Serowo, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gersik, Jawa Timur. Gersik adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, yang berbatasan langsung dengan Kota Surabaya. IASN Al-Furqan bergerak di bidang pendidikan, dakwah, usaha, dan sosial dengan memiliki visi dan misi sebagai berikut. 1. Mencetak generasi berpendidikan dan berkarakter berbasis pesantren. 2. Menyebarkan dakwah sunnah berdasarkan Al-Quran dan hadith sesuai pemahaman Salaful Ummah. 3. Mengajak umat bersama-sama membangun pendidikan dan rumah di surga dengan cara wakaf, infak, dan sedekah. 4. Membantu kebutuhan dan keseceteraan santri, guru, pegawai, serta masyarakat sekitar. Jenjang pendidikan di Mahat Al-Furqan Jenjang pendidikan di Mahat ini dibuat secara bertingkat-tingkat sesuai dengan kemampuan dan usianya sebagai berikut. 1. Pendidikan anak usia dini, PAUD Meliputi kelompok bermain dan taman kanak-kanak Masa belajar di kelompok bermain ini ialah selama 1 tahun, ada pun di taman kanak-kanak selama 2 tahun. PAUD ini merupakan program non-asrama yang diperuntukkan bagi putra, putri, guru, dan pegawai, Mahat, serta masyarakat sekitar. Target inti dari program ini ialah mampu membaca dan menulis dalam abjad Arab dan Al-Quran, serta abjad Latin dengan baik dan lancar. 2. Madrasah Salafia Ula, Tahfidul Quran, MSUTQ untuk putra, dan Madrasah Ibtidaya, Tahfidul Quran, MITQ untuk putri. Program ini sederha dengan sekurah dasar atau MI, dengan memprioritaskan studi pada hafalan Al-Quran tanpa mengesampingkan ilmu-ilmu lainnya. Masa pembelajaran selama 6 tahun dan menerima santri asrama. Khusus santri putra mendapatkan ijazah negara Salafia Ula setara paket A. Target inti dari program ini ialah hafal Al-Quran 30 Jus. 3. Madrasah Salafia Ula, MSW atau Madrasah Mutawasito, MMTV Program ini sederha dengan SMP atau Madrasah Tanamia Umum, dengan konsentrasi studi pada pendasaran ilmu-ilmu bahasa Arab dan lainnya. Masa belajar selama 3 tahun untuk putra dan putri dan menerima santri asrama. Khusus santri putra mendapatkan ijazah negara Salafia Ula, setara paket B. Target inti dari program ini ialah pemantapan hafalan Al-Quran dan penguasaan dasar-dasar bahasa Arab. 4. Iqdat Lugo Program ini dikhususkan bagi santri dan santriwati lulusan SMP, sederajat, sebagai persiapan memasuki jenjang MTS dengan pendalaman pada ilmu-ilmu alat seperti bahasa Arab, Nahu dan Sorof. Masa belajar selama 1 tahun dan menerima santri asrama. Target inti dari program ini ialah pembekalan dasar-dasar bahasa Arab. 5. Madrasah Tanawiyah MTS Program ini sederajat dengan SMA atau Madrasah Aliyah Umum dengan konsentrasi studi pada pembekalan ilmu-ilmu syar'i. Masa belajar selama 3 tahun untuk putra dan putri dan menerima santri asrama. Khusus bagi santri putra yang berkenan, juga disediakan program paket C untuk mengikuti dan mendapatkan ijazah negara. Dan Alhamdulillah, kini program MTS telah mendapatkan akreditasi muadala atau kestaraan dengan Universitas Islamiyah Madinah Saudi Arabia. Target inti dari program ini ialah pemantapan penguasaan bahasa Arab sehingga mampu membaca kitab gundul tanpa harokat dan mampu berkomunikasi dengan bahasa Arab. 6. Mahat Takhosus Ilmi MTI Program ini diperuntukkan bagi lulusan SMA atau alias derajat dengan konsentrasi studi pada ilmu-ilmu bahasa Arab dan ilmu-ilmu syar'i lainnya. Masa belajar selama 3 tahun untuk putra dan putri dan menerima santri asrama. Target inti dari program ini ialah pemantapan penguasaan bahasa Arab sehingga mampu membaca kitab gundul tanpa harokat dan mampu berkomunikasi dengan bahasa Arab. 7. Mahat Ali Program ini disediakan bagi lulusan MTS dan MTI yang ingin melanjutkan studi dengan konsentrasi materi pada pendalaman ilmu-ilmu syar'i sehingga diharapkan lulusannya siap terjun berdakwah di masyarakat. Masa belajar selama 2 tahun. Target inti dari program ini ialah pembekalan ilmu-ilmu syar'i terutama fikih, akidah, serta dakwah dan pendidikan pengajaran. Fasilitas Mahat ini dikenal sederhana. Sekalipun demikian, ada beberapa fasilitas inti yang terpenuhi. Di antaranya, gedung asrama, masjid, ruang kelas, maktaba, lapangan olahraga, kooperasi, dan lain-lain. Namun harus diakui bahwa kawasan Mahat ini memiliki faktor alam yang cenderung panas dan airnya agak asin dan sejenisnya, yang diharapkan akan menjadi pelatihan tersendiri bagi santri untuk hidup sabar dan sederhana, sehingga siap berdakwah setelahnya, dimanapun berada, dan dalam kondisi apapun. Kegiatan dakwah Yang menerbitkan buku-buku ilmiah keislaman 10. Taman Pendidikan Al-Quran TPA Suri Hari Diperuntukkan bagi putra-putri warga masyarakat sekitar Mahat Kegiatan Sosial Mahat juga melaksanakan kegiatan sosial yang meliputi 1. Baitulmal Al-Furqon Di antara programnya adalah Pelayanan dan penyaluran wakaf, infak, dan sedekah Pembagian zakat dan sembako Menanggung anak yatim Memantu beasiswa bagi yang berpestasi dan tidak mampu 2. Tim penyelenggaran jenasa Untuk membantu masyarakat sekitar yang menginginkan penyelenggaran jenasa secara syarih Visi dan misi pendidikan Mahat Al-Furqon Visi pendidikan Mahat Al-Furqon ialah Menjadi lembaga pendidikan yang berbaroka Berasaskan Al-Quran dan Hadith Sesuai pemahaman Salafus Soleh Baik dalam akidah, ibadah, akhlak, dan aspek kehidupan lainnya Misi pendidikan Mahat Al-Furqon ialah 1. Menjadikan tahfidul Quran sebagai prioritas utama 2. Membekali ilmu-ilmu alat secara sitematis Sehingga mampu membaca literatur Islam berbahasa Arab Serta berkomunikasi dengan bahasa Arab 3. Mencetak generasi berakidah kokoh Beribadah sesuai sunnah dan berias ahlakul karima 4. Mempersiapkan generasi yang tangguh dan siap berdakwah dimanapun berada 5. Membekali keterampilan sesuai kebutuhan di lapangan Motu pendidikan Mahat Al-Furqon ialah Raihlah surga dengan ilmu agama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!